Budi Ksatria Jilid 12 Pek L. Ipeng menggeleng, aku hanya berharap agar to'ako suka membawa diriku, aku toh sudah menyanggupi permintaanmu, dan hal itu tak dapat ku sesalkan kembali dengan air muka serius yauling termenung dan membungkam dalam seribu bahasa. To'ako, kabulkanlah permintaanku seru pekli pengkembali, tahukah engkau betapa tersiksa dan sengsaranya aku harus berdiam seorang diri di tempat ini, tahukah engkau betapa gelisah dan cemasnya hatiku menunggu kabar darimu di tempat ini, siksaan semacam ini beratus-ratus kali lebih menderita daripada menghadapi mara bahaya. Baiklah aku akan membawa serta dirimu senyum manis seketika tersungging di ujung bibir pekli peng dengan wajah berseri-seri ia jatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu, serunya manja, aku tahu kalau to'ako bersikap baik sekali terhadap diriku, kau tentu tak akan tega membiarkan aku berada di gunung yang sunyi seorang diri, aa'i, siauling menghela napas panjang, pengji. Aku mau saja membawa dirimu tetapi kau pun harus mendengarkan perkataanku baik aku akan menuruti perkataan dari to'ako siauling mendaki ke puncak bukit, dari situ dia lihat rombongan para jago tadi sudah memasuki padang rumput itu. Sungguh luas padang rumput tadi. Ketika rombongan para jago itu masuk ke dalam semak maka lenyaplah orang itu di sana. Siauling menghela napas panjang, katanya, pengji kita pun harus segera berangkat aku telah siap, setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan, to'ako, aku ingin memohon satu urusan kepadamu, aku harap to'ako suka mengawalkan permintaanku ini. Ini permintaan apa jangan terlalu keras kepala dan jangan terlalu sungkan dalam serangan. Walaupun to'ako adalah seorang pendekar yang berhatiulas dan berjiwa besar, akan tetapi musuh yang kita hadapi saat ini terlampau banyak. Kau tak usah terlalu membicarakan soal belas kasihan dengan mereka. Kalau kita bisa membunuh seorang di antaranya berarti to'ako sudah menyingkirkan seorang penghalang siauling tersenyum. Aku sudah tahu, mari kita berangkat pekli pengberpaling ke samping, dia lihat kemurungan dan kekesalan yang semula menyelimuti wajah si anak muda itu sekarang telah tersapu bersih. Sebagai gantinya nampaklah ia bertambah gagah berwibawa. Dalam hati segera berpikir, rupanya nona gak mempunyai kedudukan yang beratus kali lebih tinggi daripada aku dalam pandangan matanya, karena itulah ia jadi kelihatan begitu bersemangat. Meskipun dalam hati berpikir demikian, tentu saja perkataan semacam itu tidak sampai diutarakan keluar. Perlahan kedua orang itu menuruni bukit dan masuk ke dalam padang rumpun yang liar. Siauling segera mengenakan sarung tangan berkulitularnya dan meraba pedang pendek dalam sakunya, lalu berkata, Pengci, aku sudah teringat akan dua persoalan, mari kita percepat perjalanan kita pekli pengsegera mempercepat langkahnya menyusul ke samping pemuda itu, tanyanya, urusan apa bolehkah diutarakan keluar sehingga aku pun bisa ikut tahu tentu saja boleh. Setelah berpikir sebentar, lanjutnya, sekarang aku teringat sudah, kemungkinan besar orang yang berbaring di atas tandu itu adalah giyok. Siauling kun mengapa ia berbaring di atas tandu mungkin tindakannya itu merupakan suatu siasat licik, mungkin juga dia benar sudah sakit agaknya pekli peng masih ingin bertanya lebih lanjut, Tetapi Siauling sudah keburu berkata kembali, sedang persoalan yang kedua adalah tentang Niko berusia pertengahan itu, kenapa dengan Niko berusia setengah bayak itu tanya pekli pengkeheranan. Aku sudah tak ingat jelas lagi apakah suhu dari Nonaga adalah seorang Niko atau Tukau tetapi yang pasti dia adalah seorang pendeta perempuan, ditinjau dari kehadirannya maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kedatangannya kalau bukan dikarenakan terlibat dalam soal hubungan, atau ia mempunyai kepandayan yang istimewa tentulah karena mendapat pahala yang besar, ia menghela nafas panjang lalu meneruskan, andai kata orang itu benar-benar adalah suhunya Nonaga, wah urusan akan semakin berabe, kalau gurunya ikut datang bukankah berarti Nonaga akan mendapat seorang pembantu lagi, kenapa kau malah mengatakan berabe andai kata orang itu benar-benar adalah gurunya Nonaga, maka berarti pula Nonaga tak bisa melakukan perlawanan lagi, atau dengan perkataan lain terpaksa ia harus mandah terima nasib kok aneh suhu tidak membantu murid sendiri, masa ada akan membantu orang lain gurunya Nonaga mempunyai hubungan famili dengan Giyok Siaw Lengkun, kalau berbicara tentang bubuk ugan dan tali persaudaraan maka yang bakal rugi adalah Nonaga sendiri, maka dari itu kita harus cepat-cepat menyusul ke sana untuk menahan babak pertarungan yang pertama selesai menerangkan duduk perkaranya, dengan cepat Siaw Lengkun meluncur ke depan. Dengan kencang pekli pengmembuntuti dari belakangnya. Dalam waktu singkat mereka sudah melewati selat sempit dan tiba di tepi jurang Toan Hunge yang tertutup kabut itu. Ketika mereka melongok ke bawah, maka yang terlihat hanyalah kabut tebal belaka, tak terlihat sesosok bayangan musya pun yang berada di sana. Siaw Leng berpaling sekejap ke belakang lalu berkata, Peng Ji, mereka telah masuk ke dasar jurang Toan Hunge, mari kita kejar ke bawah. Dua bulan berselang Nonasoh pun pernah munculkan diri dari sana. Di sekitar tempat itu tentu ada tempat berpijak, mari kita cari tempat berpijak itu dengan andalkan daya ingat yang masih ada. Mereka segera meneliti sekitar jurang tersebut, namun walaupun sudah dicari lama sekali usaha itu belum juga mendatangkan hasil. Peng Ji Seru Siaw Leng kemudian dengan alis berkerut, Aku tidak percaya kalau Soh Bun dapat meloncat naik ke atas tepi jurang dengan sekali lompatan. Benar orang-orang itu pun tak mungkin bisa turun semua ke bawah tanpa tempat pijakan kaki Siaw Leng berpikir sebentar lalu berseru, A.A.A. Benar Giyok Siaw Leng kun adalah seorang manusia licik yang punya banyak akal. Setelah turun ke dasar jurang ia pasti sudah merusak tempat pijakan tersebut agar bala bantuan dari Nonaga tak bisa masuk ke dalam. Meskipun pandangan dari Toh Aku ada kemungkinan benarnya, namun Siaw Mo'ai pun mempunyai pandangan lain. Coba katakanlah aku rasa Giyok Siaw Leng kun tak mungkin bisa punya pikiran sampai ke situ, apalagi merusak jalan masuk menuju ke jurang Toh An Hun Gwe. Hal ini semakin tak mungkin lagi, setelah sampai sebentar ia melanjutkan, Giyok Siaw Leng kun amat membenci dirimu, bukankah dikarenakan ia memandang dirimu sebagai musuh cintanya tertegun hati Siaw Leng mendengar perkataan itu, sahutnya kemudian, mungkin saja Giyok Siaw Leng kun mempunyai pikiran demikian kalau memang begitu. Hal ini semakin tak mungkin lagi kenapa bala bantuan yang dibawanya datang mungkin bukan ditujukan untuk menghadapi nonagak. Aku lihat lebih besar kemungkinannya tokoh sakti itu sengaja dipersiapkan untuk menghadapi dirimu Siaw Leng termenung beberapa saat lamanya, lalu mengangguk. Benar juga perkataanmu itu katanya. Tempat ini terpencil letaknya dan jarang sekali yang mengetahui tentang persoalan ini, apalagi ilmu silat yang dimiliki Giyok Siaw Leng kun amat lihai. Jago-jago biasa tentu saja tak akan dipandang sebelah matapun olehnya. Aku rasa mungkin saja sejak permulaan ia telah menduga bahwa orang yang datang kemari hanya kau seorang benar perkataanmu memang masuk di akal kembali Siaw Leng mengangguk tanda membenarkan. Seandainya aku adalah Giyok Siaw Leng kun, maka aku berharap dalam pertempuran ini dapat membinasakan dirimu, sekalipun saat itu perbuatannya mungkin akan menyakiti hati nonagak. Bukankah di kemudian hari persoalan itu bisa diusahakan untuk diselesaikan secara baik-baik jadi kalau begitu tempat berpijak di dasar jurang Toan Hun Ge itu bukan dirusak oleh Giyok Siaw Leng kun. Menurut penilaian ku, kemungkinan besar perbuatan ini dilakukan oleh nona soh bun atas perintah unci ga mu yang takut engkau ikut datang menempuh bahaya, ia berbuat demikian untuk mencegah agar kau tak bisa masuk ke situ, berbicara sampai di sini mendadak nada suaranya berubah, terusnya. Mungkin juga sedari permulaan ia telah menduga kalau kau bakal balik lagi kemari maka dilakukannya tindakan sedia payung sebelum hujan dan dihapuslah tempat berpijak itu. Apa yang dipikirkan Siaw Leng sekarang adalah keselamatan dari Gak Siaw Cha. Dia sama sekali tidak perhatikan perubahan dari sikap Pek Lipeng, yang dipikirkan olehnya hanyalah bagaimana caranya masuk ke jurang dan membantu Gak Siaw Cha. Segera ujarnya dengan suara cemas, lalu bagaimana caranya kita menuruni jurang ini? Berteriak saja di atas tebing jurang ini jawab Pek Lipeng dengan suara sedih, Dengan demikian Nci Gak yang kau cintai itu tentu akan mengiring orang untuk menyambut kedatanganmu, Siaw Leng merasa care itu benar juga, maka pikirnya. Apa boleh buat, rasanya kecuali berbuat demikian tak ada care lain lagi yang dapat ditempuh berpikir demikian dia pun lantas berteriak dengan suara keras. Nci Gak, Siaw Te telah datang memenuhi janji, harap engkau membeli petunjuk bagaimana caranya memasuki jurang ini? Teriakan itu diulang sampai beberapa kali, akan tetapi tidak kedengaran jawaban. Pada mulanya maksud Pek Lipeng adalah untuk menyindir pemuda itu, sungguh tak nyana ternyata pemuda itu benar berteriak, hal ini membuat hatinya terasa makin sedih hingga untuk beberapa saat dia tak mampu mengucapkan pepatah katapun. Siaw Leng berpaling sekejap ke arah Pek Lipeng dan ujarnya, Peng Ji, rupanya dia tak mau memberi jawaban, terpaksa kita harus turun ke bawah jurang dengan jalan menempuh bahaya jurang itu dilemuti oleh kabut yang sangat tebal, pemandangan sejauh beberapa tombak sukar dilihat dengan pandangan emta, dinding batuk pun licin sekali, bagaimana caranya kita turun ke bawah kita toh membawa pakaian, robek saja pakaian itu kemudian diikat jadi satu untuk membentuk tali, dengan care begitu rasanya kita dapat merambat turun ke bawah Pek Lipeng tidak banyak bicara lagi, dia lepaskan buntalannya dan ambil keluar pakaian yang dibawa, tetapi sebelum ia sempat merobek pakaian tersebut. Mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, dan tahu Sohbun sudah meloncat naik ke atas jurang. Eeei, kenapa kau datang kemari tegur siauling setelah tertegun sebentar? Sohbun tidak menjawab, dengan alis berkerutia balik bertanya, kenapa kalian juga masih belum pergi bagaimana dengan encigakku dia baik sekali, setelah berhenti sebentar lanjutnya, ia telah membaca isi kitab pemberianmu dan merasa berterima kasih sekali. Barusan setelah mendengar teriakanmu, ia telah mengirim suara kepada Buddha untuk datang kemari memberitahu kepada kalian, nona minta agar kalian segera tinggalkan tempat ini sebab kitab catatan dari Raja Seruling telah memberikan kesempatan hidup baginya, nona minta agar kalian tak usah mencampuri lagi urusan ini, siauling segera menggeleng. Nona Sohbun kalau kita mau pergi dari sini maka sekarang tak nanti akan balik lagi kemari terus terang saja ku katakan, aku serta adik angkatku ini sudah menunggu hampir dua bayan lamanya di tempat ini, kami tahu bahwa selama ini kalian selalu menanti di sini selah Sohbun dengan cepat, tetapi keputusan nona kami sudah bulat, ia tidak akan memperkenankan kalian untuk turut serta dalam persoalan ini. Aku lihat lebih baik kalian segera mengundurkan diri dari tempat ini dan pulang saja. Melarang aku turut campur dalam masalah ini adalah urusan nona kalian sendiri, mau menurut atau tidak toh itu urusanku sendiri, harap nona tak usah banyak bicara lagi Sohbun mengerutkan dahinya. Kalau aku tidak memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya menuruni jurang ini, apa yang bisa kalian lakukan si Auling tertawa-tawa mendengar perkataan itu. Oh oh, tentang soal itu nona tak usah khawatir kami telah mendapatkan akal untuk menuruni jurang ini, silahkan nona berlalu dari sini apa kira kalian itu seru Sohbun dengan wajah tertegun. Kami akan merobek pakaian yang di bawah, lalu mengikatnya jadi satu membentuk tali, dengan kira itu kita dapat merambat turun ke bawah apakah kalian bersikeras ingin turun ke bawah sedikit pun tidak salah, sekalipun nona gak naik ke atas tebing sendiri juga tak dapat menghalangi niatku ini melihat nekat pemuda itu, akhirnya Sohbun menghela nafas panjang. Aai, jadi kalau begitu, aku pun tak mampu menghalangi tekat kalian itu sedikit pun tidak salah, jika nona takut dijatuhi hukuman oleh nona gak, lebih baik menyingkirlah dari sini kau tak usah mencampuri urusan kami lagi Sohbun berpikir sebentar, lalu menjawab. Baiklah, aku akan memberitahukan kepadamu bagaimana caranya menuruni jurang ini. Andai kata dalam pertempuran ini kita berhasil merebut kemenangan maka paling bantar nona akan memaki diriku habisan. Sebaliknya kalau dalam pertempuran ini kita tak beruntung dan menderita kalah, maka jiwa kita semua akan lenyap dan waktu itu nona pun tak bisa memberi hukuman lagi kepadaku. Siauling menghela nafas panjang. Nona kalau engkau rela membantu diriku, aku akan merasa berterima sekali kepadamu. Jika dikemudian hari nona gak mempersoalkan hal ini biarlah aku yang memikulnya seorang diri. Mendengar perkataan itu Sohbun tertawa cekikikan. Hihihi, padahal kero untuk menuruni jurang ini gampang sekali, asal diperhatikan dengan seksama maka tempat itu akan ditemukan dengan mudah. Aku sudah memperhatikannya beberapa lama, tapi tidak kutemukan jalan untuk menuruni jurang ini. Coba periksalah lagi dengan seksama. Siauling segera melongo kembali ke bawah jurang. Kali ini pada jarak satu tombak di sebelah kiri ia temukan sebuah undak-undakan batu yang bisa dipergunakan sebagai tempat berpijak, dengan alis berkerut segera serunya. Kenapa tadi tidak kulihat tempat berpijak itu? Tadi tempat itu kami tutup dengan rumput hijau, kecuali orang yang mengeiawi rahasia tersebut. Jarang sekali ada orang yang bisa menemukan tempat berpijakan itu saat ini waktu berharga sekali bagaikan emas. Kita tak boleh berdiam terlalu lama lagi di tempat ini. Habis berkata dia segera loncat turun lebih dahulu ke bawah jurang. Kiranya di balik dinding jurang itu setiap jarak 7-8 dipa terdapat sebuah tonjolan batu karang yang bisa dipergunakan untuk tempat pijakan kaki. Keadaan tersebut tidak jauh berbeda seperti tangga yang terbuat dari batu. Sohbun berpaling dan memandang sekejap ke arah pakliteng, lalu tanyanya, apakah nona juga akan turun ke bawah? Tentu saja jawab gadis itu sambil mengangguk. Hati liah, lihat yang tepat tonjolan batu karang itu kemudian baru loncat tarun ke bawah. Terima kasih atas perhatianmu. Ia pun mengikuti Sohbun loncat turun ke bawah. Dalam jurang itu tidak lebih hanya mencapai 30 tombak, tetapi berhubung kabut yang menyelimut di tempat itu terlalu tebal sehingga menutup pemandangan di sekeliling sana, maka sukar bagi orang untuk melihat jelas berapa dalam jurang itu. Dalam sekejap matus yauling telah loncat turun ke dasar jurang, di sana ia lihat kabut masih menyelimuti seluruh permukaan dengan tebalnya, pemuda itu tak tahu ke mana dia harus pergi. Tiba-tiba terdengar Sohbun berteriak, Siow Siang Kong, jangan terburu buda akan membawa jalan bagimu, meskipun Siow Ling merasa gelisah dan cemas sekali, tetapi karena dia tak tahu jalan mana yang harus dilalui maka terpaksa ia harus menunggu dengan hati sabar. Sohbun meloncat ke depan, dengan langkah yang cepat dia bergerak menuju ke arah selatan. Siow Ling menyusul di belakangnya sedang pekli pengberada di urutan paling belakang. Setelah berjalan sejauh belasan tombak, tiba-tiba Sohbun memblok dan masuk ke dalam sebuah gua. Mulut gua itu kecil dan sempit sekali, paling banter hanya memuat dua orang yang jalan berdampingan, kabut tebal sekali dan menyelimuti sekitar tempat ini. Apabila tidak hafal dengan daerah di sana sukar untuk menentukan letak gua tadi. Dengan cepat ketiga orang itu menyusup masuk ke dalam gua, setelah memblok pada dua tikungan, pemandangan di badapannya tiba-tiba berbah. Tampak dua buah lemtera tergantung di atas langit ke gua membuat suasana di tempat itu terang-benderang, di hadapan mereka muncullah sebuah ruang batu yang luasnya mencapai dua tombak persegi. Dalam ruangan itu tak nampak meja atau kursi, semua orang yang hadir di situ duduk bersilah semua di atas tanah. Gak siau ca duduk bersandar di dinding batu sebelah belakang, seorang dayang baju merah berdiri di sisinya. Seorang nikau berusia pertengahan dan seorang nyonya tua yang rambutnya telah beruban semua duduk berdampingan di sis kiri. Sedangkan kakek jubah abu dan pemuda berpakaian ringkas duduk di sebelah kanan, mantel yang dikenakan pemuda itu sudah dilepas dan pedangnya dicekal dalam tangan. Di sisi tubuh kakek berjubah abu-abu tadi duduklah giyok siau lengkun dengan wajah yang layu dan berpenyakitan. Manusia baju hijau berwajah pamas serta dua orang pita baju hitam yang menggotong tandu tadi berdiri di belakang pemuda tersebut. Ketika Sohbon muncul di sana sambil mengiringi siau ling, perhatian semua orang yang ada di dalam ruangan itu segera dialihkan ke depan. Gak siau ca mengerutkan dahinya, bibir bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya niat itu dibatalkan. Sohbon mempercepat langkah kakinya menghampiri ke arah Gak siau ca, kemudian berdiri di samping dayang baju merah itu. Niko berusia pertengahan itu dengan pandangan tajam memperhatikan siau ling sekejap, lalu sambil berpaling ke arah Gak siau ca tegurnya ketus, siapakah orang ini aku adalah siau ling jawab pemuda itu sebelum gak siau ca sempat menjawab. Dialah orang yang kemaksudkan sambung giyok siau lengkun dari samping. Nenek tua berambut putih itu segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, bagus-bagus sekali kedatangannya, dia berseru. Ini hari kita bisa bikin beres persoalan ini. Siau ling mendengus dingin, setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu ia segera menuju ke sudut ruangan dan duduk di sana. Pek li peng dengan kencang mengikuti di belakang siau ling, melihat pemuda itu duduk ia pun duduk di sampingnya. Siau ling tidak tahu bagaimanakah perasaan hati Gak siau ca pada saat ini, maka dari itu terhadap sindiran seng nenek tua berambut putih tadi sama sekali tidak ambil peduli. Terdengar rahib setengah bayak itu menghela nafas panjang lalu bertanya, siau ca sumo ai, dialah yang bernama siau ling gak siau ca mengangguk, ia tetap membungkam. Rahib setengah bayak itu mekebutkan senjata hutinnya di udara, kemudian berkata kembali, Siau ca, sudah 30 tahun lamanya aku tak pernah berkelahi dengan orang. Aku tidak ingin melakukan pembunuhan lagi. Oleh sebab itu aku berharap agar pertikaian yang terjadi pada saat ini dapat diselesaikan secara damai, aku tidak ingin terjadi persenketan lagi di antara kita semua. Siau mo ai benar tidak mengerti di manakah persengketan yang terjadi di antara kita, ujar gak siau ca sambil tertawa getir. Kurang ajar, maki nenek berambut putih dengan gusar tempoh hari kalau bukan enciku yang menyelamatkan jiwamu. Sekarang mayatmu sudah hancur, budak ingusan yang lupa budi, ooo, nenek selagi yok siau lengkun dari samping bicaralah secara baik dalam persoalan ini nona gak tak bisa disalahkan, Ia menyapu sekejap searah siau ling lalu menambahkan. Seandainya tiada siau ling, tak nanti bakal terjadi peristiwa semacam ini dan sekarang kebetulan sekali siau ling sudah hadir di sini, sambung rahib setengah bayak itu dengan cepat, kita dapat membicarakan persoalan ini sampai beres dan jelas. Persoalan ini tak ada sangkut lautnya dengan siau ling, tiba gak siau ca menimbrung, persoalan timbul lantaran aku, apa yang hendak kalian lakukan silahkan cari aku seorang dengan penuh kegusaran nenek berambut putih loncat bangun dari atas tanap, lalu berteriak keras, budak sialan yang lupa budi, engkau anggap aku tak mampu untuk menjagal dirimu gak siau ca tertawa getir. Keadaan yang Bu Ampue hadapi serba salah dan sukar sekali ambil keputusan, aku harap saudara sekalian suka bertindak ramah, bertindak ramah. Hukalau ku lepaskan dirimu, bagaimana dengan penyakit yang diderita cucuku siapa yang akan menyembuhkan? Dengan sepasang alis berkerut gak siau ca segera berpaling ke arah ciau lengkun dan bertanya lirih. Tio Heng, penyakit apa yang kau derita penyakit malah hindu jawab manusia baju hijau bertangan besi dengan ketus, sejak sikap nona naga terhadap kongcu kami berubah jadi dingin dan tawar, selama tiga bulan belakangan kongcu selalu termangu seperti orang bodoh. Tidak makan tidak minun seringkali duduk membungkam sampai jaga malam. Seorang jago gagah yang lebih hebat dari naga ataupun harimau dalam tiga bulan yang singkat telah berubah jadi begini. Aku hingga bertanya kepada nona begitukah sikap nona terhadap siang kong kami yang berulang kali melepaskan budi pertolongan kepadamu tenteram ke hatimu gak siau ca menghela nafas panjang, sorot matanya dialihkan kembali ke atas wajah gak siau lengkun sambil berkata, Tio Heng, mengapa kau harus berbuat begitu gadis cantik di kolong langit toh banyak sekali. Bagi Tio Heng yang berwajah tampan dan berasal dari keluarga kenamaan justru merupakan idaman dari setiap gadis yang ada di kolong langit, mengapa karena aku gak siau ca, giyok siau lengkun tertawa getir sambungnya, kecuali samudera jadi kering dan gunung busan tidak diliputi awan, selamanya aku tak dapat melupakan dirimu, HMM tidak becus maki nenek berambut putih sambil mendengus dingin, keluarga Tio bisa muncul seorang keturunan semacam engkau, benar tentu telah memalukan nenek moyang hitam, dengan air matah bercucuran giyok siau lengkun membungkam dalam seribu bahasa. Sementara itu siau ling yang berada di samping berpikir di dalam hati kecilnya, sewaktu aku bertemu dengan giyok siau lengkun tempoh hari, ia begitu sombong dan tinggi hati. Sungguh tak nyana hanya berpisah beberapa bulan saja ia telah berubah jadi begitu lesu dan tak bertenaga, A.A.I. cinta memang dibit bencana, setelah memaki giyok siau lengkun, nenek tua berambut putih itu alihkan kembali sorot matanya ke arah gak siau ca, ujarnya dengan dingin, walaupun di dalam persoalan ini harus salahkan cucu keluarga Tio tidak becus, tetapi andai kata engkau tidak menggaet dirinya dia pun tak akan begitu tergila-gila kepada dirimu. Bila kita tinjau persoalan ini lebih jauh maka semua kesalahan tetap berpangkal pada engkasi budak tusuk yang tak kenal budi locian puwe, engkau mengucapkan kata yang begitu tak enak didengar, apakah maksudmu hendak membuat malu diri buan puwe serugak siau ca dengan cepat? H.M.M., kalau aku memang sengaja bikin malu dirimu, kau mau apa locian puwe serugak siau ca kembali sambil mengerutkan alisnya, ucapanmu begitu pedas dan tak sedap didengar, apakah maksudmu hendak mendesak dirimu sehingga tak bisa melangkah mundur lagi dari persoalan ini? Nenek berambut putih tertawa dingin. Meskipun cucuku tidak becus, tetapi dia adalah satu-satunya keturunan dari keluarga Tio kami. Apakah engkau pun tidak mencoba untuk pikirkan diriku serunya pula? Kalau urusan dibicarakan secara begini, bicara tiga hari tiga malam pun percuma dan tak akan mendapatkan sesuatu hasil. Lebih baik kita bicarakan pokok persoalan yang sebenarnya saja sambung rahip setengah bayar dari samping. Gak siau ca menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu dibatalkan. Rupanya kemarahan nenek berambut putih itu masih belum meredah, kembali dia berseru, ini hari kita harus membuat satu keputusan mengenai masalah ini. Perduli apapun yang bakal terjadi, hasil yang pasti harus bisa diputuskan hal itu tentu saja pinni sengaja datang kemari untuk menjalankan perintah dari guruku. Bagaimanapun juga aku tentu akan memberikan suatu pertanggungan jawab kepada kau orang tua, setelah berhenti sebentar, rahip tersebut alihkan sorot matanya ke arah Gak siau ca dan menambahkan, siau ca aku rasa dalam hati kecilmu tentu sudah punya perhitungan yang masak mengenai situasi pada hari ini. Sewaktu belum datang kemari, suhu telah berpesan agar engkau bisa memberikan suatu pertanggungan jawab kepada Tio Si Heng lalu apa yang suci kehendaki atas diri siau muai tanya gak ku siau ca sambil mengerdipkan matanya. Sudah 30 tahun lamanya aku tak pernah mencampuri urusan ke duniawian. Kedatanganku kali ini pun karena atas perintah dari suhu. Setelah sampai di sini aku selalu berharap agar urusan bisa diselesaikan secara baik hingga peristiwa yang tidak diinginkan bisa dihindari. Suci katakan saja secara urus terang, apa yang harus siau muai lakukan rahip setengah baya itu melirik sekejap ke arah siau ling, ia merasa bahwa pemuda itu tampan dan gagah sekali, meskipun giyok siau ling pun sendiri termasuk seorang pemuda yang tampan tapi kalau dibandingkan dengan siau ling boleh dibilang tidak sebanding. Tanpa terasa dalam hati kecilnya segera berpikir, jikalau aku suruh ia memilih salah satu di antara kedua orang itu, sudah tentu ia akan memilih siau ling karena pemuda ini jauh lebih gagah daripada giyok siau ling kun, berpikir sampai di sini, dia pun berkata, asal mula dari keributan ini adalah dikarenakan engkau yang berubah hati dan lupa budi, apakah suci pun berpendapat demikian selaga siau ca. Perduli kesulitan apa yang mencekam hatimu dan perduli apa yang engkau pikirkan, tetapi antara engkau Tiosi yang sudah terbukti pernah terlibat dalam hubungan cinta, bukankah hal ini tidak salah lagi maksud suci mari kita bahas persoalan ini satu demi satu. Kita kupas semua masalah yang sedang dihadapi sehingga akhirnya berhasil menemukan sebab-musabak dari peristiwa ini cukup engkau jawab semua pertanyaan yang kuajukan. Rupanya giyok siau ca menaruh sikap yang sangat hormat terhadap rahib berusia setengah bayah ini, ia cuma mengangguk dan tidak membantah. Setelah menghela nafas panjang rahib berusia pertengahan itu berkata kembali, seandainya Gak Samoai tidak menjawab pertanyaanku, itu berarti api yang ku katakan tidak salah lagi. Kita memang pernah terjalin dalam suatu hubungan yang sangat baik, tetapi sebelum kejadian aku pernah mengatakan sesuatu kepadanya, karena itu dalam peristiwa yang sekarang telah terjadi, kalian tak dapat menyalahkan diriku apa yang engkau katakan kepadanya seru nenek berambut putih dengan gusar. Aku berkala kepada Tio Heng, seandainya siau ling masih hidup di kolong langit maka hubunganku dengan dirinya tak dapat dilakukan kembali. Nenek berambut putih itu berpaling ke arah giyok siau lingkun dan menegur, Cunji, benarkah ucapannya itu sedikit pun tidak salah. Giyok siau lingkun mengangguk, Ia memang pernah berkata demikian kepadaku, Cuma aku belum, kakek berjubah abu yang selama ini tak pernah buka suara, tiba menimbrung, urusan ini gampang sekali untuk diselesaikan, kita bunuh saja orang yang bernama siau ling itu, bukankah urusan jadi beres siau ling segera mengerutkan dahinya, belum sempat ia buka suara gak siau cat telah menyala lebih dahulu, Saudaraku masalah ini tiada sangkut pautnya dengan dirimu. Engkau tak usah ikut bicara selamanya siau ling memang amat menghormati gak siau cat, mendengar perkataan itu terpaksa ia membungkam. Rahip setengah bayak itu menghembuskan napas panjang, ujarnya kembali, sebelum datang kemari suhu telah berpesan kepada pinni untuk menyelidiki latar belakang dari peristiwa ini. Jikalau gak sumo ai memang berada di pihak yang benar tentu saja pinni akan berusaha untuk membebaskan dirimu dari kemelut persoalan ini. Oleh sebab itu pinni berharap bisa mengetahui jelas latar belakang dari peristiwa ini agar setelah kembali dari sini dapat memberikan pertanggungan jawab yang sempurna kepada suhu. Kedua kalinya dapat pula memberikan keputusan yang bijaksana. Maka dari itu sebelum latar belakang dan persoalan ini berhasil pinni bikin terang, aku tidak ingin terjadinya peristiwa berdarah di tempat ini nenek berambut putih itu segera mendengus dingin. HMM sejak suhumu mengabdikan diri kepada Buddha wataknya berubah jadi sombong dan tinggi hati. Ia sudah tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap aku yang menjadi ensunya. Sebelum mendiang suamiku lenyap di dalam istana terlarang, ia masih seringkali berkunjung ke perkampungan Pek Insancung dan memanggil aku enso. Tapi sejak suamiku lenyap dalam istana terlarang selama 40 tahun lebih belum pernah ia menginjakan kakinya lagi di perkampungan Pek Insancung dan belum pernah memanggil aku sebagai ensonya lagi seolah ia sudah bukan termasuk anggota keluarga tiok kami lagi rahib setengah bayak itu tertawa rawan. Watak suhuku dingin di luar panas di dalam. Karena masalah terjerumusnya Tiyolo Cian Pue di dalam istana terlarang beliau telah menghabiskan waktu selama 3 tahun dengan harapan bisa temukan letak istana tersebut serta menyelamatkan Tiyolo Cian Pue, karena usahanya ini menemui kegagalan maka beliau jadi malu untuk pulang ke perkampungan Pek Insancung dan akhirnya cukur rambut jadi rahib. Sekalipun Pini sendiri pun tak berani mengganggu dirinya secara sembarangan, lalu apa sebabnya ia bersedia menerima gak Siao Cha dan mewariskan ilmu silat kepadanya. Rahib setengah bayak itu melirik sekejap ke arah Giyok Siao Lengkun kemudian menjawab, mengenai peristiwa ini harus ditanyakan kepada Tio Si Heng. Menurut apa yang Pini ketahui justru karena permohonan serta desakan dari Tio Si Heng lah maka dalam keadaan apa boleh buat suhu telah menerima gak sumuai. Sekalipun begitu suhu tak pernah menerimanya sebagai murid dan tak pernah mewariskan ilmu silat kepadanya kalau memang secara resmi ia belum diterima jadi murid, mengapa kalian saling menyebut sumuai dan suci dengan begitu meserahnya? Rahib setengah bayak itu mengerutkan dahinya tapi dengan suara yang tenang dia menjawab. Suatu ketika suhu telah menutupi diri selama beberapa waktu dan beliau serahkan Siao Lengkun ini kepadaku, selama ia belajar silat dalam perguruanku kalau bukan dipanggil sumuai lalu aku harus panggil apa. Nenek berambut putih itu berpaling sekejap ke arah Giyok Siao Lengkun, lalu berkata, Cun Ji, terhadap budak busuk ini bukan saja engkau pernah lepaskan budi pertolongan bahkan pernah mohonkan pula kepada bibimu untuk menerimanya sebagai murid, kini sayapnya telah tumbuh. Hehehe, tentu saja dia tak akan memperdulikan dirimu lagi walaupun beberapa patah katanya ini bernada keras dan tak sedap didengar, tapi membawa perasaan haru yang memilukan hati. Gak Siao Cha segera mengerutkan dahinya, tanpa terasa air matu jatuh berlinang membasai pipinya, ia hendak mengucapkan sesuatu namun niat itu dibatalkan kembali. Giyok Siao Lengkun menghela nafas panjang. Nenek, semua kejadian toh sudah berlalu apa gunanya engkau bicirakan lagi penyakit yang kuderita mungkin sudah tak dapat disembuhkan lagi, kalau memang nona gak telah berubah hati, kita pun tak usah mempeributkan persoalan ini lagi, bicara sampat di sini ia terbetuk dan memotong perkataannya yang belum selesai itu. Nak apa maksudmu berkata begitu maksudku, lebih baik kita jangan mengganggu nona gak lagi nenek berambut putih itu tertawa dingin. Heheheheh, ayah ibumu sudah mati. Keturunan keluarga Giyok harus digantungkan pada dirimu. Nah ketauilah bahwa tanggung jawab yang kau pikul berat sekali, engkau tak boleh memandang kematian dengan begitu ringan sekalipun aku tak ingin mati. Tapi hal ini tak bisa dihindari juga, apa yang mustiku katakan kalau engkau mati, maka orang lain pun harus mengorbankan pula jiwanya untuk menemani dirimu. Tanya jawab antara nenek dan cucu ini penuh mengandung rasa sedih, pedih dan dendam. Rahip setengah ahbaya itu berbatuk berat, ujarnya, Lo Chiampo E, kedatangan kita kemari toh bertujuan untuk menanyai maksud serta tujuan dari nona gak. Sedikit pun tidak salah, kita harus tanyakan dulu bagaimanakah maksud nona gak sendiri sambung kakek berjubah abu. Sorot meter rahip setengah bahaya itu perlahan dialihkan ke atas wajah nenek berambut putih itu kemudian berkata kembali, Lo Chiampo E kalau engkau mengharapkan agar Bo Ampo E bisa menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya, maka aku harap engkau bisa memberi sedikit waktu kepadaku nenek berambut putih itu memandang sekejap ke arah Giyok Siau Lengkun kemudian menjawab dengan sedih, baiklah aku tidak akan berbicara lagi. Tiba rahip setengah bahaya itu bangkit berdiri dan berseru, Gak Sumo Ai, kemarilah aku hendak berbicara dengan dirimu suci, apa yang hendak kau bicarakan kepadaku, tanya Gak Siau Cha sambil bangkit berdiri dan menghampiri rahip tersebut. Ikuti saja diriku seraya berkala pendeta wanita tadi berjalan menuju keluar. Gak Siau Sa berpaling sekejap ke arah Siau Leng, lalu mengikuti rahip setengah bahaya itu menuju keluar. Soh Bun serta Dayang Baju Merah lainnya saling bertukar pandangan sekejap kemudian mengikuti di belakang majikannya. Pengjibisik Siau Lengkun dengan cepat, tunggulah sebentar di sini dia bangkit dan ikut menyusul keluar. Sementara itu nenek berambut putih serta kakek berjubah abu-abu telah berdiri semua, setelah melepaskan Gak Siau Cha serta rahip setengah bahaya itu mereka hadang jalan pergi Soh Bun, Dayang Baju Merah serta Siau Leng. Saudara-saudara sekalian, aku harap kalian suka duduk kembali di tempat semula seru kakek berjubah abu sambil tertawa dingin. Dengan langkah lebar Siau Leng melampaui kedua orang Dayang itu, serunya dengan lantang, andai kata aku bersikeras hendak ikut keluar hanya ada satu jalan bisa kau tempuh apa maksudmu terjanglah keluar dengan andalkan ilmu silatmu diam-diam. Siau Leng mengetos nafas, sebelum ia sempat berbuat sesuatu tiba Gak Siau Cha berpaling dan berseru, kalian semua mundur kembali ke tempat semula. Soh Bun serta Dayang Baju Merah itu mengiakan, mereka segera mengundurkan diri ke belakang. Siau Leng dengan paksakan diri menahan hawa gusar yang berkobar dalam dadanya, perlahan-lahan ia mundur ke tempat semula. Dengan pandangan dingin nenek berambut putih itu menatap sekejap ke arah Siau Leng, kemudian ujarnya, keponakan cilik, kemarilah. Aku ada persoalan hendak dibicarakan dengan dirimu lociampu ada urusan apa tanya pemuda itu sambil maju ke depan. Dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan kilat nenek berambut putih itu menatap tajam wajah Siau Leng, lalu ujarnya, gadis cantik di kolong langit tak terhitung jumlahnya, mengapa kau mesti berebut gak Siau Cha dengan cucuku perkataan dari lociampu eh apa tidak keliru omong kosong bentak sinetek dengan gusar. Aku sudah hidup 90 tahun lamanya, masa ucapanku bisa keliru aku sama sekali tidak berhasrat menyaingi cucumu cari nama. Juga tak ada niat untuk berebut hati dengan dirinya. Kedatanganku kemari justru dikarenakan lociampu eh dengan andalkan jumlah yang banyak hendak memaksa nonaga untuk mengawini cucumu, dengan gusarnya nenek berambut putih itu mendengus dingin. HMM selama puluhan tahun terakhir belum pernah ada orang bersikap begitu kurang ajar terhadapku. Deriku perempuan ini bagaimana sih pikir Siau Leng di dalam hati, usianya makin meningkat tapi wataknya masih begitu berangasan, sekarang aku masih belum tahu bagaimanakah rencana encigak. Baiklah aku jangan bentrok muka lebih dahulu dengan dirinya, berpikir sampai di sini ia segera tekan hawa amarahnya di dalam hati, setelah tertawa Ewa katanya, kalau lociampu eh ingin berbicara dengan diriku selamanya aku akan menjawab secara terus terang, kalau engkau tak bersedia banyak bicara dengan diriku, Bu Ampue pun tidak ingin banyak ribut lagi, nenek berambut putih itu berpaling dan memandang sekejap ke arah Gion Siau Lengkun kemudian berkata, baiklah selama hidup belum pernah aku memohon sekejap pun kepada orang lain. Sekarang aku ingin memohon sesuatu kepadamu, Tentu saja kesediaanmu itu akan kubalas meskipun dalam hati kecilnya Siau Leng tahu bahwa apa yang diminta pasti merupakan suatu persoalan yang sulit, namun tak tahan lagi ia bertanya, apa yang kau inginkan segera angkat kaki dan tinggalkan tempat ini Siau Leng seketika itu juga mengerutkan dahinya, Ia berpikir, dengan mempertaruhkan keselamatan aku masuk ke dalam istana terlarang, kemudian jauh-jauh datang kemari untuk membantu Enci Gak. Masa aku harus angkat kaki dari tempat ini dengan begitu saja, rupanya sejak semula nenek berambut putih itu sudah tahu kalau Siau Leng pasti akan menampik permintaannya itu tidak menunggu si anak muda itu menjawab, Ia telah berkata kembali, balas jasa yang ku sediakan untukmu juga tak kalah besarnya dengan pengorbanan yang kau lakukan bagi kami, ketahuilah dalam kolong langit dewasa ini kecuali perkampungan petinsan cung kami, mungkin sudah jarang sekali ada orang yang berani memusuhi Senbok Hang, sekalipun ada itu pun punya keinginan sayang tenaga tidak memadahi. Aku bersedia mengutus tiga orang jago yang paling lihai dari perkampungan petinsan cung kami untuk membantu dirimu melawan kekuasaan Senbok Hang, bila mana perlu aku pun bersedia turun tangan sendiri untuk mensukseskan usahamu itu, coba bayangkanlah bukankah penghargaan yang ku sediakan cukup besar Siau Leng segera gelengkan kepalanya. Permusuhanku dengan Senbok Hang adalah satu masalah, pertikaian antara cucumu dengan Enci Gak adalah masalah yang lain pula. Mana mungkin kedua macam masalah yang berbeda satu sama lainnya ini bisa dibicarakan menjadi satu, rupanya nenek berambut putih itu amat gelisah, mungkin ia berharap sebelum rahip setengah bayah serta Gak Siau Cha kembali ke dalam ruangan. Jangan satu persoalan mengenai Siau Leng bisa diselesaikan lebih dahulu. Dia tidak ingin menjelasan pemuda itu dengan alis berkerutukasnya, jadi kalau begitu, Engka sudah bertekad bulat untuk mencampuri urusan ini asal pertikaian antara kalian dengan Nona gak bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana, aku pun tak akan turut campur, tetapi kalau situasi berubah jadi api bertemu air sehingga pertarungan tak bisa dihindari lagi, terpaksa aku tak dapat berpeluk tangan belaka, seandainya sekarang juga ku cabut lebih dahulu selembar jiwamu jengek seng nenek berambut putih sambil tertawa dingin. Boampoe berani datang kemari, tentu dengan persiapan yang mutang. Soal mati atau hidup sudah tidak kupikirkan lagi nenek berambut putih itu segera mengempos tenaga, tetapi sebelum serangan sempat dilancarkan tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang, ia segera batalkan maksudnya dan putar badan. Dengan wajah serius rahib berusia pertengahan itu melirik sekejap ke arah siauling serta nenek berambut putih itu, lalu katanya, Lociampoe, Pini telah membicarakan masalah ini dengan Gaksumoai, adik iparku adalah seorang yang hebat, setelah jadi pendeta ia adalah seorang rahib yang agung, engka sebagai muridnya tentu sudah mendapat warisan kepandayanya, apakah silat lidahmu telah berhasil memujuk Gaksumoai mu itu kegusaran dan rasa mendongkol yang selalu mengeram dalam dadanya membuat ucapan nenek ini selalu pedas, mengandung sindiran dan tak sedap didengar sekalipun ia sendiri ingin mengucapkan beberapa patah kata yang enak didengar. Rupinya imam rahib setengah baya ini cukup tebal sambil menggeleng sahutnya, mungkin Pini tak sanggup memenuhi apa yang diharapkan oleh guruku kalau memang engkau tak mampu menundukkan H3 Gaksumoai mu itu, terpaksa kita harus menempuh jalan kekerasan kata seng nenek berambut putih dengan air muka berubah hebat. Sebelum persoalan mencapai pada jalan buntu, Pini masih belum berhasrat untuk menggunakan jalan yang terakhir itu menurut pengelihatanku, seharusnya kita sudah menghadapi jalan buntu Lociampoe harus tahu kedatangan Pini adalah dalam rangka melaksanakan tugas suhuku. Terhadap suhu maupun Lociampoe aku pasti akan memberikan suatu pertanggungan jawab kalau begitu bagus sekali, sekarang kita boleh mulai turun tangan, kau hadapi siau sumoai itu biar aku yang menghadapi saling tunggu sebentar, aku harap Lociampoe suka bersabar beberapa saat lagi, ada beberapa patah kata ingin Pini tanyakan lebih dahulu kepada Tio Suheng baik, tanyalah kata nenek berambut putih itu kemudian sambil menyingkir ke samping. Perlahan rahib setengah bayi itu alihkan sorot matanya ke arah Giyok Siawulengkun kemudian ujarnya, Tio Si Heng Pini ada beberapa urusan hendak ditanyakan kepadaku, aku harap Tio Suheng suka menjawab secara jujur Giyok Siawulengkun mengangguk. Apa yang ingin kau tanyakan ujarnya, benarkah nona gak pernah berkata kepadamu, seandainya Siawuleng ada kabar beritanya maka ia akan tinggalkan dirimu Giyok Siawulengkun mengangguk. Sedikit pun tidak salah, memang ia pernah berkata demikian apa jawabmu pada waktu itu. Waktu itu aku tidak menjawab sahut Giyok Siawulengkun setengah termenung sebentar. Rahib setengah bayi itu segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Giyok Siawulengkun, lalu tanyanya, Giyok Siawulengkun, apakah Tio Si Heng memberi jawaban kepadamu? Tidak apa yang dijawab oleh Tio Si Heng. Padi waktu itu masalah itu penting sekali, aku harap engkau tak usah malu dan menjawab dengan sejujurnya, sebab pada waktu itu yang bicara ada maksud, yang mendengar sama sekali tak menaruh perhatian. Mungkin Tio Si Heng sudah lupa, tapi engkau yang bicara dengan mengandung maksud tertentu pasti mengingatnya selalu bukan jawaban Tio Heng pada waktu itu mengatakan bahwa mayat Siawuleng sudah tenggelam di sungai Tiangkang, dari mana ia bisa hidup kembali, sekalipun ia sudah dianggap telah menjawab selanenek berambut putih dari samping, jawaban itu tidaklah berarti bahwa ia menyetujui kalau engkau kembali ke sisi Siawuleng gak sumos. Benarkah katamu adakah jawaban yang sejujurnya tanya Rabib setengah bayar dengan suara mendalam? Siawuleng tak berani membohongi suci, setiap patah kataku adalah jawaban yang sejujurnya Rabib setengah bayar itu segera alihkan torut matanya ke arah Giyok Siawuleng kun dan bertanya, Tio Siheng, apa yang dikatakan Nona gak benar atau tidak Giyok Siawuleng kuo termenung sebentar, lalu menjawab. Perkataan yang Nona ucapkan sedikit pun tidak salah. Yang bicara ada maksud yang mendengar tidak menaruh perhatian. Aku sudah tidak mengingatnya kembali kata tersebut tapi ada satu hal. Aku rasa Tio Siheng tentu masih mengingatnya Dagan jelas bukan persoalan apa Pernahkah Nona gak Siawuleng menerinu pinanganmu untuk jadi istrimu Nona gak dan Chun Ji seringkali melakukan perjalanan bersama, berpesiar ke tempat-tempat kenamaan, bila mana mereka tak ada rasa cinta, kenapa pergi ke sana kemari seorang diri sambung nenek berambut putih dari samping kalangan. Antara cinta dan pinangan adalah dua masalah yang berbeda. Pini rasa sudah sepantasnya kalau ku selidiki persoalan ini hingga jelas sorot matanya dialihkan kembali ke atas wajah gak Siawuleng. Tanyanya, gak sumuai pernahkah engkau menerima pinangan dari Tio Siheng untuk menjadi istrinya Tio Siheng pernah membicarakan soal perkawinan dengan Siawuleng. Pada waktu itu Siawuleng menjawab harus tunggu dua tahun lagi baru urusan ini bisa dibicarakan. Andai kata saudara Siawuleng masih belum juga ada kabar beritanya maka aku bersedia untuk menerima pinangannya sebagai balas bu di atas pertolongan yang diberikannya kepadaku berulang kali, tiba-tiba manusia berwajah lemas bertangan besi menimbrung dari samping kalangan, seandainya Kongcu kami berulang kali tidak menolong dirimu, sekalipun Nona punya sepuluh lembar nyawa pun sudah habis semua, sekalipun Siawuleng masih hidup di kolong langit pun mayat Nona telah jadi abugak Siawca sama sekali tidak menggubris perkataan manusia bertangan besi itu, lelanjutkan kembali kata-katanya, tetapi tidak sampai dua tahun setelah ku ucapkan perkataan itu, Siawuleng telah munculkan diri dalam dunia persilatan. Setelah Siawmoai mendengar kabar ini, aku segera tinggalkan surat dan secara diam-diam meninggalkan Tio Siheng. Tio Siheng, benarkah apa yang dikatakan itu? Tanya Rahip setengah bayah sambil berpaling ke arah Giyok Siawuleng kun. Sedikit pun tidak salah pemuda itu mengangguk. Bagus, nah Gak Surnoai, lanjutkanlah perkataanmu Gak Siaw, ca menghela napas panjang, terusnya, sejak itu Tio Siheng telah mengejar jejakku walaupun aku berada di ujung langit dasar samudera, tapi perhatian Siawmoai sudah tertujukan pada pencarian jejak saudara Siaw maka selama ini aku tak berani menjumpai diri Tio Siheng lagi. Walaupun kami tak pernah saling bertemu akan tetapi sering berhubungan lewat irama seruling dan petikan him sambung Giyok Siawuleng kun. Sekalipun Tio Siheng selalu menggunakan irama serulingnya mendesak aku agar menerima pinangannya, akan tetapi Siawmoai pun selalu menasehati Tio Siheng lewat petikan him, aku selalu berharap agar ia jangan terombang ambing oleh perasaan cinta. Aku rasa Tio Siheng tak akan menyangkal bukan Giyok Siawuleng kun menghela napas panjang. Samudera boleh kering, batu boleh lapuk tapi cintaku padamu tak akan luntur untuk selamanya nona gak bocah tak becus, maki nenek berambut putih sambil mendepakan kakinya di atas tanah. Sorot matanya segera dialihkan ke atas wajah rahib setengah bayak itu serunya, engkau tak usah bertanya lebih lanjut. Masih ada beberapa hal pinni merasa kurang jelas, aku berharap bisa bertanya beberapa patah kata lagi ditanya pulang pergi toh akhirnya sama saja, cucuku yang tidak becus ini tergelap pada nona gak, sebaliknya perasaan cinta nona gak bercabang dan selain memikirkan Siawuleng. Aku benar-benar tak habis mengerti pertanyaan apalagi yang hendak kau ajukan kepada mereka berdua rahib setengah bayak itu termenung sebentar, kemudian berkata, lociampuwe, dari pertanyaan-pertanyaan itu pinni ingin mencari kesalahan dari sumuai agar bisa dipergunakan sebagai tuduhan untuk minta pertanggungan jawabnya apa susahnya mencari kesalahan orang kalau engkau membutuhkan maka sekarang juga aku bisa memberitahukan suatu alasan kuat bagi kita untuk membekuk budak cilik itu pinni sudah lama tiada napsu angkara murka lagi. Kalau engkau suruh aku turun tangan terhadap gak sumuai tanpa alasan tertentu, sulit bagiku untuk turun tangan, maka dari itu aku harus mencari dulu kesalahannya, dia berpikir cabang, lupakan budi yang pernah diberikan orang lain kepadanya, tidakkah cukup alasan ini akan tetapi dibalik masalah tersebut terdapat kejadian lain yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa gak sumuai salah nenek berambut putih itu segera tertawa dingin, engkau disuruh suhumu dateng kemari untuk membantu aku ataukah datang untuk mempertimbangkan masalah ini suhu beritahu kepada pinni agar menyelidiki latar belakang dari persoalan itu kemudian baru mengambil keputusan yang adil air muka nenek berambut putih itu berubah hebat sementara ia hendak mengumbar hawa napsunya tiba kakek berbaju abu berkata, Loh tai tai, engkau jangan marah, aku rasa Sam Chiatsu tai pasti mempunyai kero untuk menyelesaikan persoalan ini sebaik-baiknya. Dia tentu akan memberikan pertanggungan jawab kepada perkampungan perkinsan cung kami HMM Baiklah, kita lihat dulu bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah ini Habis berkata ia balik ke sudut ruangan dan duduk bersila di situ matanya dipejamkan rapat dan tidak menggubris semua orang lagi Rahip setengah baya itu memandang sekejap ke arah Gaksiao Cha lalu memindang pula ke arah Gaksiao Lengkun, kemudian bisiknya sambil menghela napas panjang, Dosa, dosa kakek berjubah abu-abu dengan hormat memberi hormat kepada rahip setengah baya itu, kemudian berkata, Sam Chiatsu tai, keluarga Tio tinggal satu keturunan saja. Andai kata majikan kecil kami benar-benar mengalami sesuatu yang tidak beres, bagaimanakah pertanggungan jawab su tai terhadap lo cung cu yang terjerumus di dalam istana terlarang Sam Chiatsu tai menghela napas panjang gumamnya seorang diri, tempoh hari ketika suhu hendak mencukur rambutku pernah ia bertanya kepadaku hendak gunakan gelar apa, waktu itu aku jawab hendak gunakan gelar Sam Chiatsu Maksudku adalah agar pikiranku tertuju pada Seng Buddha yang maha pengasih dan penyayang, aku akan pantang bercinta, pantang berkeluarga dan pantang bersahabat sungguh tak kusangka setelah puluhan tahun bertapa akhirnya aku dibikin pusing juga oleh masalah cinta siauling yang menyaksikan Sam Chiatsu tai sedang mengalami kesulitan dan murung sekali, tak tahan lagi sebera berkata, su tai adalah seorang pertapa, apa sebabnya engkau mesti melibatkan diri dalam masalah cinta muda madi? bila aku menjadi dirimu maka detik ini juga aku segera mengundurkan diri dari persoalan ini siapakah engkau tegur Sam Chiatsu tai sambil tertawa dingin? aku adalah siauling HMM berada dalam keadaan serta situasi seperti ini, apakahmu untuk berbicara dengan pini rahib ini benar tak tahu diri pikir siauling di dalam hati kecilnya, secara baik aku nasihati dirinya, eeei, dia malah marah, apakah aku telah salah berbicara sementara ia hendak buka suara lagi, tiba-tiba Gak Siau Cha membentak keras, saudara Siau, di tempat ini tak ada urusanmu, engkau tak usah banyak bicara selamanya pemuda ini paling menghormat Gak Siau Cha, setelah gadis itu menegur dia pun segera membungkam, Sam Siatsu tai menghela nafas panjang, ujarnya, Gak Siau Cha, garis besar jalannya peristiwa telah ku ketahui, masalah yang pelik pun tak akan ku tanyakan lebih jauh, engkau sendiri terdapat banyak hal yang keliru, meskipun ada alasannya tapi engkau sudah mengingkari janji, sekarang urusan telah jadi begini, apa rencanamu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini Gak Siau Cha tertawa getir. Seandainya Tio Siha datang kemari seorang diri, sekalipun hati Siau Moai sekeras baja namun bila mengingat masa lalu mungkin hatiku akan leleh dan berubah pikiran. Tapi kini Tio Suheng telah membawa banyak orang datang ke sini, bahkan hendak memaksa Siau Moai untuk menuruti kehendaknya, hal ini membuat aku pun tak bisa berbuat apa-apa lagi Tio Lociampoe menyayangi cucunya, sekalipun ikut datang kemari rasanya juga bukan tindakan yang keliru. Tetapi kecuali Lotayatai masih ada pula beberapa orang lainnya, bagaimana penjelasan tentang mereka Sumuai, engkau boleh mengingkari janji cintamu tetapi tak boleh membantah perintah perguruan Suhu memerintahkan Siau Moai untuk berbuat bagaimana walaupun Suhu adalah seorang manusia yang suka bertindak adil dan bijaksana, tetapi Sumuai jangan lupa bagaimanapun juga toh ia tetap merupakan bibi dari Giyok Siau Lengkun. Mula-mula Gak Siau Cha nampak tertegun lalu tertawa ewa. Bagaimanakah pesan Suhu yang disampaikan kepada Suci? Harap Suci suka mengutarakan keluar dengan sejelasnya Suhu memerintahkan aku datang kemari untuk mencari tahu duduknya persoalan serta memeriksa apakah engkau bersalah atau tidak Siau Moai toh sudah berterus terang, bila ada kesalahan aku rasa Suci pun pasti sudah memahami walaupun alasanmu tepat semua, tapi kesalahan masih tetap ada pada dirimu, Siau Moai didesak untuk melupakan budi seandainya Suci yang menjadi Siau Moai maka apa yang hendak kau lakukan persoalan muncul karena dirimu, kesulitan muncul karena kau cari sendiri, apa yang bisa ku bantu pada dirimu pengalaman Siau Moai telah Suci pahami, apakah Tio Suheng sama sekali tidak bersalah air muka Sen? Chiat Sutai berubah jadi dingin dan serius, perlahan-lahan katanya, sebelum aku tinggalkan diri Suhu. Beliau telah bergumam seorang diri walaupun perkataan itu bukan sengaja ditujukan kepada ku akan tetapi sudah aku dengar dengan jelas apa yang Suhu katakan. Beliau berkata, ia mendapat budi perawatan dari keluarga Tio, mendapat budi karena mendapatkan warisan ilmu silat dari kakaknya, tapi sekarang menghadapi peristiwa yang dapat mengakibatkan putusnya keturunan keluarga Tio, ia tak mampu membantu apa-apa. Agak Siau Cha membelalakan matanya lebar-lebar, tanpa sadar air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Sepatah demi sepatah Sam Chiat Sutai berkata kembali, Gak Su Moai, tahukah engkau apa arti dari kata Suhu itu? Siau Moai mengerti lalu apakah artinya? Asalkan persoalan bisa beres, Siau Moai bersedia mengorbankan diri, tapi kenyataannya sekalipun Siau Moai bersedia mengorbankan diri urusan pun tak akan beres. Sam Chiat Sutai segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Siau Ling, kemudian katanya, apakah disebabkan Siau Ling masih hidup di kolong langit? Maka engkau tak dapat mengingkari janjimu kepadanya suci, HMM, asal engkau bersedia mengorbankan diri, persoalan selanjutnya tak usah kau pikirkan lagi tuh, Kasem Chiat Sutai dengan dingin. Sambil putar badannya segera berjalan mendekati si anak muda itu. Suci teriak Gak Siau Cha dengan gelisah persoalan ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Siau Ling. Suci telah salah paham dengan maksud Siau Moai seandainya Siau Ling tidak hidup kembali, pada saat ini Sumoai telah menjadi menantunya keluarga Tio. Tali mati yang mempersulit masalah ini harus dihilangkan secepatnya, dan sumber tadi tali mati itu bukan lain adalah hidupnya kembali Siau Ling di kolong langit. Perkataan rahib itu diucapkan dengan bergumam, seolah-olah sengaja ditujukan untuk Siau Ling dan Gak Siau Cha. Gadis Sia Gak segera maju ke depan dengan maksud menghalangi jalan pergi Siam Chiat Sutai, tapi Siau Ling sudah maju ke depan dan berseru sambil ulapkan tangannya, Enci Gak, harap engkau mundur ke belakang, kalau memang Sutai ini mencari Siau Teh maka itu berarti sudah menjadi urusanku Siam Chiat Sutai sendiri sudah ayun pula. Tangan kirinya menghadang Gak Siau Cha maju ke depan tegurnya pula dengan dingin. Kau boleh mundur ke belakang aku punya cirah yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini dari keadaan yang terbentang di depan mati Siau Cha tahu bahwa gelagat tidak menguntungkan pihaknya, dalam hati ia segera berpikir, aaa rupanya pertarungan tak bisa dihindari lagi, diam ia menghimpun hawa murninya dan bersiap siaga lalu muudur ke belakang, asalkan ada orang yang turun tangan menyerang Siau Ling maka dia akan segera melancarkan serangan untuk memberi pertolongan. Setelah membentak mundur Gak Siau Cha, kepada Siau Ling rahib setengah bayak itu segera berkata, apa yang barusan kami bicarakan, tentu sudah kau pahami bukan sedikit pun tidak salah, sudah ku dengar semua dengan sejelasnya untuk menyelamatkan selembar jiwa Tio Si Heng, ini ingin sekali melenyapkan simpul tali mati ini tolong tanya bagaimanakah caranya Sutai untuk menghilangkan simpul tali mati ini. Gampang sekali, simpul tali mati ini justru merupakan persoalan mati hidup engkau orang Siau Siau Ling segera tertawa dingin. Jadi maksud Sutai aku harus gorok leher bunuh diri di hadapanmu ejeknya. Menolong selembar jiwa harus mengorbankan jiwa lain, tindakan tersebut bukan tindakan yang diajarkan oleh Seng Buddha, Pini tidak ingin melakukan perbuatan tersebut kecuali jalan tersebut Sutai masih mempunyai care apalagi tanya Siau Ling dengan alis berkerut. Ada satu care yang dapat membuat engkau orang Siau mulai sekayang lenyap dari permukaan bumi aneh. Sebenarnya rahip ini pikir pelipeng di dalam hati, dia tak mau membunuh Siau Toako, tapi hendak melenyapkan dirinya dari muka bumi entah care apakah yang hendak ia pergunakan. Sementara itu Siau Ling telah berkata, Apakah pendapat Sutai coba engkau utarakan keluar? Dengan sorot metu yang tajam Sam Chiat Sutai menyapu sekejap wajah Gak Siau Cha serta Pek Li pengkemudian berkata, Sekalipan seorang enghiong yang gagah atau gadis yang cantik akhirnya tak ada yang lolos dari kematian dan berubah jadi tulang putih. Mengingat engkau berusia muda belum lama muncul dalam dunia persilatan tapi sudah mendatangkan banyak masalah cinta? Apa salahnya kalau kau buang saja semua pikiran ke dunia wian dan mengikuti Pinni jadi pendeta Pinni akan mencarikan guru yang baik untukmu belajar agama? Bukankah hal itu jauh lebih baik? Oh, rupanya dia hendak suruh to aku jadi pendeta, pikir pelipeng di dalam hati. Maksud Sutai apakah engkau hendak suruh aku cukur rambut jadi huasio? Ujar Siau Ling selelah berpikir sebentar. Sedikit pun tidak salah, setelah cukur rambut jadi pendeta maka tiada kemurungan dan kesulitan yang kau alami lagi. Nama Siau Ling pun sejak kini akan lenyap dari permukaan bumi Siau Ling tersenyum. Sutai menganjurkan yang baik, aku merasa tertarik sekali, jadikah sudah menyanggupi sambung Sam Chiat Sutai dengan cepat. Siau Ling menggeleng. Sayang persoalan yang kuhadapi masih terlalu banyak, sekarang aku masih belum dapat mengabulkan permintaanmu itu jawabnya. Sam Chiat Sutai segera tertawa dingin, Pinni sudah tahu bahwa engkau bukan manusia yang cocok untuk belajar agama, tetapi engkau harus tahu bahwa berlayar mengikuti perahu kebajikan akan membawa engkau menuju ketepian yang berbahagia, engkau akan terlepas dari segala kesengsaraan dan kesulitan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!